Surat Ijo menjadi salah satu persoalan di kota Surabaya yang sudah puluhan tahun tidak berujung. Menyinggapi fakta itu, bakal calon wali kota Surabaya, Mahfud Arifin, tidak ingin mempermasalahkan Surat Ijo di Surabaya untuk terus berkepanjangan. Dan untuk itu, dirinya siap berjuang bersama pemilik Surat Ijo untuk penyelesaiannya. Perwakilan pemegang Surat Ijo yang tergabung dalam Perkumpulan Penghuni Tanah Surat Ijo Surabaya atau P2TSIS menggelar seminar di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Mereka mengundang bakal calon wali kota Surabaya, Mahfud Arifin, dalam seminar yang dihadiri para pakar dan guru besar tersebut. Dalam seminar itu, mereka juga sepakat mendukung Mahfud Arifin menjadi orang nomor satu di pemerintahan kota Surabaya ke depan. Pasalnya, arek Surabaya asli itu diakini mampu menyelesaikan persoalan Surat Ijo yang sudah puluhan tahun terombang ambing. Dewan Pembina P2TSIS, Muhammad Farid mengatakan, Mahfud Arifin merupakan obat dari penyakit Surat Ijo di kota Surabaya. Apalagi, mantan Kapolda Jatim itu juga akan menulis di dalam buku terkait Surat Ijo yang ditulis oleh para pakar P2TSIS berjudul Surabaya menggugat, akhiri sewa tanah negara ala kolonial Surat Ijo. Atas persoalan ini, baca wali Surabaya, Mahfud Arifin menegaskan, jika diamanahi menjadi wali kota Surabaya, dirinya akan menemui langsung Pak Menteri untuk menyelesaikan persoalan Surat Ijo yang jelas dirinya memiliki obat untuk menyelesaikan lahan yang mencapai 48 ribu persil lebih tersebut. Kalau di Surabaya ini sudah bulan tahun orang berjuang ingin membebaskan Surat Ijo dari restribusi. BPP kena, restribusi kena. Tentu ini bisa saya eksekusi kalau saya berada dalam pemerintah, kalau saya jadi wali kota. Kita melihat rekam digital itu susah dihapus. Kemarin ada penyataan, kita lihat dalam debat, ujungnya juga tidak diselesaikan. Buncinya itu di-goodwill atau niatan daripada pemerintah.